Terima kasih masih di rumah pemilu bersama saya Mario Sarong. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan maksud pesan jangan bawa toksik yang disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Luhut bilang pesan soal jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan Prabowo tidak diarahkan khusus kepada pihak tertentu. Pernyataan itu hanya untuk mengingatkan Prabowo agar tidak membawa orang bermasalah ke kabinet karena masih banyak anak muda hebat yang bisa membantu menjalankan pemerintahan. Luhut menilai Prabowo satu pandangan dengan dirinya dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Artinya Pak Prabowo diminta selektif ya? Itu kan sewajarannya beliau juga sangat selektif. Kenal Pak Prabowo dia kan pengen sukses juga. Dan pasti dia nyari orang-orang yang bisa terjadi lebih baik. Jadi janganlah ada menteri-menteri, nanti calon menteri yang punya krek-rekor sudah tidak bagus masih dimasukkan ke dalam.